Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Baik teman-teman sekalian apa kabarnya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal amin Baiklah di video kali ini saya akan berbagi kita belajar bersama ilmu nahu untuk pemula Karena saya pribadi masih pemula ya Di pertemuan yang pertama ini saya akan berbagi tentang unsur penyusun kalimat Kalimat itu ada unsur penyusunnya Setidaknya dalam bahasa Arab ya Dalam bahasa Arab itu ada tiga unsur penyusun kalimat Apa saja yang pertama yaitu fi'il atau kata kerja Yang kedua adalah isim atau kata benda dan yang ketiga adalah huruf Arab yang memiliki makna Contoh Zahaba zaidun ilal madrasati Zahaba itu termasuk fi'il ya Kemudian zaidun itu termasuk isim Dan yang terakhir ada ilal madrasati Ila itu adalah huruf hurufnya huruf jar Dan al madrasati itu termasuk isim Ya isim yang dijerkan oleh ilal Seperti itu Nah berikutnya kita masuk ke fi'il ya Fi'il itu secara singkat kata kerja Dan kata kerja itu terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah fi'il maddi Apa sih fi'il maddi? Fi'il maddi itu singkatnya adalah kata kerja untuk masa lampau Contoh kata zahaba Zahaba artinya telah pergi Sudah pergi Ya kata sudah, kata telah itu menunjukkan masa yang lampau Seperti itu Yang kedua adalah fi'il mudhori Apa itu fi'il mudhori? Fi'il mudhori adalah kata kerja yang maknanya sedang atau akan melakukan Contohnya ya zahabu akan pergi Ya zahabu sedang pergi Dan yang terakhir adalah fi'il amr Fi'il amr yaitu fi'il atau kata kerja untuk perintah Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya bukalah Tutuplah Kalau dalam bahasa Arab contohnya uktub Tulislah Unsur Tolonglah Dan lain sebagainya Nah insya Allah pada paham ya Ini saya belajar untuk diri saya pribadi Tapi mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman sekalian yang nonton video ini Insya Allah nanti dilanjut di video berikutnya Terima kasih Subhanakallahumabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh